assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi Oke ya nih ya kiriman obrol kotokannya ya lumayan jauh juga ya kirimannya dari luar pulau rusaknya adalah tidak mau di cas atau tidak mau hidup misalnya hidupkan enggak mau kalau di cas itu seperti ini nah ini ya kedip-kedipnya aneh ya dia kuning gitu ya kuning kedip-kedip biasanya itu blinking merah ya ini kuning yang kedip-kedip cepat ya kalau kuning biasanya dia pelan kalau yang cepat itu merah tapi ini kuning ini aneh ya pertama saat menurut saya ini aneh apalagi ini kalau lihat sablonanya sablonanya ini ya seperti itu kalau pakai USB type C ini biasanya sudah seri SE itu ya nah ini seperti ini ya keterangannya Soundlink 2 special Edition nah ini scrubnya juga di luar kebiasaan ya seperti yang saya tahu dia tidak seperti ini ya ini yang aneh coba saya kelihatannya ada contohnya saya ambil contohnya oke ya jadi ini saya tulang ada dua contoh yang SE sama ya dia pakai ini ya tepsi bisa kalian lihat cablonnya cablonanya ini juga sama ya seperti itu ya seperti ini ya jadi ada tiga versi warna ini ya kalau yang ini jelas ya apa cenderung abu-abu gitu ya seperti itu nah ini tapi ini enggak tepsi ya ini mungkin yang biasa yang SE ini eh biasa ya sama biasa biasa yang SE itu tepsi ya ini biasa ya biasa nah ini ini seperti ini cuma agak aneh ya yang saya sebut aneh pertama sablonanya bisa kalian lihat di sini dia samar-samar walaupun warnanya seperti ini dan seperti ngecap gitu ya kalau yang ini ya mencurigakan ya oke enggak berlama-lama langsung aja eh saya bongkar ya tak tahu ini gampang banget biasanya susah kenceng ya bukaannya skopnya pun berbeda dari yang saya ketahui ya kayaknya agak aneh nah berbeda ya dia ini agak dia mengkilap gitu beratnya juga agak mencurigakan Oke saya buka aja lah ya soalnya memang mencurigakan Hai ini belum bisa bongkar ya jadi baru datang saya kabar pemiliknya eh coba saya karena saya agak penasaran kok bentuknya seperti ini ya nah buka lah dah lah nah betul kan nah dari PCB nya aja udah ketahuan juga ya ini model seperti ini ini baterainya cuma seperti ini waduh ya oh dapatnya modelnya seperti ini ya nah ini udah fix ini mungkin enggak ori ya enggak tahu pemiliknya tahu enggak ini ori atau tidak ya langsung aja kalau seperti ini ya kita cek di baterainya ya eksekusi baterainya itu dia kosong sama sekali oke tanpa apa saya kasih baterai saya coba charge apakah indikatornya sama tuh masih sama ya ini kemungkinan besar ada masa di baterai cuma untuk seri ini tiba ini apa seri tiba yang enggak tahu ini tuh yang enggak tahu ini tuh batanya modelnya seperti apa ini dalam belum coba ya ini nanti saya cek tentang eh ambil openg dulu ya karena di luar perkiraan nih cari-cari openg dulu yang kecil modal model baterainya seperti itu ini gimana nih obeng kok pada hilang semua buka dulu ya makanya saya penasaran nih makanya coba langsung saya eksekusi ya penasaran kawai seperti ini juga mahal ya biasanya pakai baterai berapa ini belum saya coba nanti coba pakai adaptor luar untuk memastikan bahwa memang baterai bermasalah kalau saya harus pastikan ini 7,4 dua baterai di seri A ataukah eh dua baterai di paralel gitu ya muka 2 aja biar saya tidak salah aduh padah aduh 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 baterainya seperti ini ya sudah saya coba ambil charge dulu ya oke ya di sini saya pakai charge seperti biasa eeh plus minus seperti biasa ya pakai metode ini tujuannya ya untuk mengetahui memang badai atau bukan atau rangkaian charge yang ada di sana kita bisa kosong dulu oke ini plus ini minus oke seperti ini coba ya cas nah tidak mau ya jadi fix masalah di baterai Oke tidak berlama-lama saya akan coba betah langsung aja ya kalau memang ya kita ganti nggak ada tandanya nggak ada keterangannya berapa MAH berapa tegangannya itu ya kita langsung bongkar aja eksekusi biasa-bongkar aja ya biasa-bongkar aja ya biasa biasa Sederha kedu selamat menikmati 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 ini versi selamat menikmati menikmati oke selamat menikmati